Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan channel kita melampuh Pada sore hari ini kita sudah berada di kebun jambu kristal Ini adalah kebun kita, kebun jambu kristal yang kedua Sedangkan yang pertama dulu sudah umur 3 tahun Batangnya sudah besar-besar Sekarang kita tanam lagi pada kebun yang kedua ini Nah seperti ini batangnya, baru umur 2 bulan setelah kita tanam Ini kebetulan kita tanam dulu habis lebaran puasa Habis lebaran puasa, sedangkan ini baru habis lebaran haji Habis lebaran idul adha Baru tanggal 25 bulan 6 hari ini ya Dan jambu kristal kita ini kita tumpang sari dengan talas pratama Dan ada juga kita tanam cabai ya, tumpang sari dengan cabai Itu di sebelah sana Kita tanam jambu kristal, tumpang sari dengan cabai Talas pratama ada 2 macam yang kita tanam ya, 2 paritas Yaitu paritas P3 pratama 3 dan paritas pratama 2 Ini paritas pratama 3 warnanya ungu Sedangkan pratama 2 warnanya hijau Dan di sebelah sana Kami tanam cabai, tumpang sari dengan jambu kristal Lahan kita ini lebarnya sekitar 1,5 hectare Dulunya juga kita tanam cabai Dan sekarang kita tanam jambu kristal Sebagian juga kami tumpang sari dengan cabai Ada sekitar 5 ribu batang yang kita tanam cabai Sedangkan yang lainnya kita tanam talas pratama Ada pratama 2 dan pratama 3 Nah ini jambu kristalnya sudah banyak bunganya Bunganya kita buang dulu ya Kita fokus untuk pertumbuhan batangnya dulu Supaya batangnya nanti besar dan kokoh Baru kita buahkan Jadi umur 5 bulan nanti baru kita buahkan Sedangkan cabai ini umurnya Lebih kurang 1 bulan setengah Ini paritas Paritas Mada ya CMK Mada Cabai Riting Mada Ini baru umur 1 bulan setengah Sedangkan jambu kristalnya sudah umur 2 bulan Nah jambu kristalnya Alhamdulillah begitu subur Ini jambu kristal merah Hong pus Atau red diamond ya Ini daging buahnya merah Seperti ini daunnya Hong pus ya Red diamond Sedangkan itu tadi jambu kristal putih Ini sama Hong pus Kita tumpang sari dengan talas Sedangkan sebelah sana tadi Cabai ya Jambu kristal kita tumpang sari dengan cabai Dan sebelah ini Jambu kristal kita tumpang sari dengan talas peratama Talasnya juga baru umur 2 bulan Dan 3 bulan ya Kenapa kita tanam talas peratama Atau tanam cabai dengan jambu kristal Jadi apabila kita tumpang sari cabai dan jambu kristal Baik juga talas dan jambu kristal Nanti setelah panin cabai Jambu kristalnya juga sudah panin Dan juga setelah panin talas Jambu kristalnya sudah bisa panin Jadi kita tidak repot Merawatnya Sambil kita merawat jambu kristal Kita dapat juga hasil dari talas dan Hasil cabai Talas yang sudah kami tanam sekitar 2.500 batang Cabai sekitar 5.000 batang Dan juga jambu kristal Sudah kami tanam sekitar 800 batang Sana belum habis kami tanam Nanti kami tanam semua Oke demikian dulu video kita kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati